Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas saham yang super ya Kenapa bisa super? Nah nanti kalian ikutin Ini nama perusahaannya PT. Mark Dynamics Indonesia Atau kode sahamnya MARK Jadi ini adalah perusahaan cetakan sarung tangan ya Jadi bukan sarung tangannya, tapi cetakan sarung tangannya Jadi cetakan sarung tangannya ini berbahan keramik Nah mereka jual ke produsen sarung tangan Jadi mereka jual cetakan itu ke produsen sarung tangan Nah ini adalah perusahaan yang bisnisnya sangat baik ya Kenapa sangat baik? Karena sarung tangan ini sarung tangan kesehatan Dan sarung tangan kesehatan ini setiap sekali pakai harus dibuang Jadi dokter-dokter yang pakai, sekali pakai Jadi wajib dibuang, nggak boleh dipakai kedua kali Dan ini memang bisnis yang sangat menguntungkan Karena barang sarung tangan itu sekali pakai dibuang Terus apa hubungannya dengan cetakannya? Cetakannya pun juga demikian, cetakannya harus diganti Jadi sekali tiap produksi agar sarung tangan yang kedua dan ketiganya steril ya Harus diganti lagi cetakannya Nah ini bener-bener bisnis yang sangat menggiurkan ya Dan prospeknya bagaimana ke depannya nanti kita lihat lagi ya Ini websitenya Dulu aku lihat websitenya kurang begitu bagus Sekarang mereka update ya websitenya Dan menarik lagi mereka bisnisnya tidak hanya cetakan sarung tangan Tapi juga membuat produk sanitizer Jadi kan bahan keramiknya ini selain bisa jadi cetakan sarung tangan Tapi juga bisa untuk produk sanitizer yang berbahan keramik Dan juga ada produk pertanian ya Bahan-bahan kimia, pesticida dan lain-lain Jadi mereka ada tiga produk Tapi yang paling utamanya itu cetakan sarung tangannya Oke Overviewnya seperti ini Lalu kita lihat tentang kami Rekam jejak Rekam jejak Mereka IPO Di tahun 2017 ya Jadi tidak begitu lama Dan perusahaan ini berdiri di tahun 2002 Jadi tidak begitu lama ya Sekitar 20 tahun lah ya 19 sampai 20 tahun Oke Tati artinya mereka sudah lama juga Tapi tidak begitu lama 20 tahun, 19 tahun ya Tergantung ya Subjetik, setiap orang berbeda-beda Biagam dan penghargaan Sepertinya banyak ya Nah ini dia Biagam dan penghargaan Dia dapat Jadi setiap tahun dapat terus nih Ini biagam dan penghargaannya cukup banyak ya Kita lihat ya Satu tahun saja bisa dapat beberapa loh Ini 2001 aja Ada 3 2020 Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Ada 9 penghargaan loh Gawak kan Nah ini aku bilang perusahaan super Kenapa super Nanti lihat ya Lalu kita masuk ke bisnis Ini loadingnya agak lama Oke Oh ini hanya penjelasan saja Belas investor Kita akan lihat informasi pemegang saham Nah PT Mark Dynamics Indonesia ini Atau Mark Dipegang oleh Suti Yoso Bin Risman Sebesar 2,63% Tebakel HK Core Dot Limited Atau Hong Kong ya Di perusahaan di Hong Kong Sebesar 78% Masyarakat hanya memegang 18,55% Jadi pengendalinya ini Di perusahaan di Hong Kong nih Gitu Jadi Bisnisnya Aku rasa Kalau bisa dipegang oleh Orang Hong Kong Harusnya jalannya baik ya Karena orang Hong Kong itu Nama baiknya cukup terjaga Gitu Oke Kita akan masuk ke bagian Aku rasa di bagian website Sudah Sudah semuanya ya Untuk galeri Kita lihat Keunggulan kompetitif Ini Ininya Basah-basinya lah ya Galerinya Ini hanya galeri direksi saja ya Tidak ada Foto yang lain Kalau hanya foto direksi Kita mungkin akan Lewati saja Kita akan masuk ke laporan Keuangannya Nah disinilah kita akan melihat Kesuperannya Perusahaan super Bisa juga Kita boleh sebut Saham super India Laporan keuangan terbaru Di kualtar 3 2021 Kualtar 4 nya Belum keluar Di Mungkin di Akhir Maret ini ya Akan keluar Aset lancar Total aset lancarnya Ada 500 Miliar Lalu kita bandingkan Dengan utang Jangka pendeknya Ada 300 Miliar Utang Jangka pendeknya Lebih banyak Ke utang Usaha Utang lain-lain Utang pajak Pendapatan Yang diterima Di muka Utang Banknya kecil ya Hanya 99 Miliar Jadi ini Utang Jangka pendeknya Aman Bisa ditutupi oleh Total aset lancarnya Paling besar itu Di Utang usaha Dan persediaan Lalu yang ketiganya itu Cash Oke aman Jadi total aset lancarnya Bisa menutupi Utang Jangka pendeknya Total utang mereka Sebesar 400 Miliar 418 Miliar Kita bandingkan dengan Modal yang disetor itu 628 Miliar Jadi Rasio Utangnya Sangat aman ya Jadi Tidak ada Hal yang Negatif Nah Disinilah Supernya Lihat Penjualannya Gila kan Lihatnya Berapa kali lipat Hampir 3 kali lipat Mungkin 2,5 ya 2,5 kali Jadi Penjualan ini Sarung tangan Cetakan sarung tangan ini Meskipun Hanya cetakan Tapi cetakannya Harus diganti terus Jadi Mereka Produksi terus Cetakannya Karena Ini Untuk kesehatan Jadi cetakannya Benar-benar harus Stereo Karena Untuk Keamanan Dan kestrelilan Maka cetakannya Harus diganti terus Ini bisnis yang Sangat menguntungkan Ini pertumbuhannya Kenapa bisa gila Karena pandemi Karena kebutuhan Sarung tangan Untuk medis Sangat dibutuhkan Apalagi Karena kasus Pandemi Bayangkan Satu Dokter Bisa ganti Sarung tangan Beberapa kali Dan cetakannya Harus ganti Berapa kali Itu yang Menjadi Kenapa Penjualan Cetakan Sarung tangan Ini Atau Sarung tangan Medis Ini Menjadi Meningkat Ini Bukan Jualan Sarung tangan Medis Tapi Ini Cetakan Sarung tangannya Sekali lagi Cetakannya Gila kan Omsetnya Naiknya Gila Lalu Yang lebih Gila lagi Margin Laba kotornya Itu 50% Lebih Lihat kan Kebeban Pokok penjualan Hanya Setengah Kurang Dari Penjualan Jadi Hasil Laba kotornya 431 Miliar Berbanding Penjualannya Itu 832 Miliar Jadi Setengah Lebih lah Margin Laba kotornya 50% Lebih Makanya Aku bilang Ini saham Super Omsetnya Menaik Dari tahun Lalu Dan Margin Laba kotornya Sangat Tinggi 50% Lebih Ini Bisnis Yang Sangat Menggiurkan Memang Laba Bersih Laba Bersihnya Lompat Berapa Lompat 3 kali Lipat Tahun 2020 90 Miliar Kualitas 3 2001 Naik Menjadi 276 Miliar Gila Kan Ini Bisnis Yang Gila Apalagi Pandemi Kan Di Tahun Ini Di saat Ini Akan Masuk Endemik Endemik Artinya Apa Bukan Penyakitnya Hilang Tapi Kita Mulai Menganggap Omricorn Atau Corona Ini Menjadi Penyakit Biasa Jadi Bukan Maksudnya Dihilangkan Penyakit Masih ada Omicron Koronanya Masih ada Artinya Dokter Masih Membutuhkan Sarung Tangan Nah You Got it Kan Teman Teman Sudah Mulai Nangkap Jadi Kebutuhan Sarung Tangan Tetap Dipakai Karena Omicron Masih Ada Corona Masih Ada Dan Akan Ada Terus Dan Tidak Akan Mati Tidak Akan Hilang Itu Menyedih Penyakit Biasa Lalu Kemungkinan Kedepan Apakah Ada Penyakit Lainnya Kemungkinan Ada Pasti Jumlah Manusia Makin Banyak Dan Mungkin Karena Jumlah Manusia Makin Banyak Jumlah Orang Yang Sakit Akan Semakin Banyak Jadi Prospek Kedepannya Sarung Tangan Medis Ini Atau Cetakan Sarung Tangan Medis Ini Prospek Nya Sangat Cerah Kedepan Jadi Cerah Nya Karena Ada Orang Yang Sakit Ini Hal Yang Sangat Kita Bilang Ini Plus Minus Jadi Ini Bisnis Yang Untung Di Saat Orang Lagi Sakit Oke Ini Kalian Bisa Lihat Sendiri Omset Bertubuhnya Gila Margin Laba Bersihnya Gila Lalu Laba Bersihnya Naiknya Gila Kita Masuk Ke Arus Kas Nah Ini Arus Kas Hasil Operasional Tebal Sekali Kalian Lihat Dari Uang Yang Masuk Di Tahun 2020 Dan 2021 Di Kuartal 3 Itu Mostly Sangat Tebal Itu Bisa Sampai 91 Milyar Yang Masuk Uang Dan Yang Tahun 2021 Di Kuartal 3 Masuk Sebesar 179 Milyar Jadi Ini Perusahaan Yang Benar-benar Bisnis Alias Mencetak Uang Jadi Bukan Perusahaan Yang Dengan Laba Tipis Segala Macem Ketar-ketir Soal Uang Yang Akan Masuk Jadi Ini Benar-benar Bisnis Yang Make Money Jadi Laporan Keuangan Terakhirnya Cukup Positif Tidak Ada Hal Yang Negatif Untuk Investasi Ada Perolehan Aset Tetap Berarti Mereka Ingin Mengembangkan Pabrik Atau Beli Mesin Baru Nanti Kita Lihat Beritanya Pembayaran Dividen Juga Ada Mereka Juga Membagikan Dividen So far Ini Yang Untuk Kali Ini Aku Lihat Perusahaan Yang Paling Menarik Ya Mark Dynamics Indonesia Inilah Dari Beberapa Videoku Sebelumnya Ini Yang Paling Menarik Ya Ini Paling Menarik Dari Video Sebelumnya Jadi Kita Langsung Lihat Ke Bagian Rekapan Tahunan Keuangan Secara Tahunan Mark Dynamics Indonesia Atau Mark MARK IPO Di Tahun 2017 Sebelumnya Arus Kas Operasional Minus Tapi Pada Saat IPO Dan Mereka Menggunakan Uang IPO Dengan Serius Akhirnya Pertumbuhan Perusahaannya Menjadi Gila Kalian Lihat Sendiri Dari Omset Laba Bersih Ekuitas Pertumbuhannya Kalian Lihat Sendiri Di IPO 2017 Ekuitasnya Hanya 166 Miliar Di 2021 Q3 Menjadi 628 Miliar Ekuitasnya Jadi Kita Beli Saham Sama Dengan Beli Ekuitas Jadi Pertumbuhan Nilai Ekuitasnya Perusahaan Ini Bisa 3 Kali Lipat Lebih Gila Laba Bersih Kalian Lihat Sendiri Naiknya Berapa Kali Lipat Bisa 5 Kali Lipat Omset Naik Berapa Kali Lipat 4 Kali Lipat Jadi Ini Lebih Dari 2 Kali Lipat Kenaikan Mereka Selama 5 Tahun Terakhir Makanya Aku bilang Saham Super Harus 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 Uang Kas Masuk Ini Jadi Kalian Lihat Sendiri Mulai Dari 2020 Sampai 2021 Uang Kas Mereka Masuknya Menjadi 3 Digit Langsung Jadi Uang Mereka Sangat Banyak Saat Ini Harta Mereka Sangat Banyak Eikuitas Mereka Sangat Banyak Dan Nanti 2022 Kita Tidak Tau Apakah Akan Segila Ini Juga Tapi Kita Harapkan Mungkin Bisa Makin Gila Lagi Karena Mereka Diversifikasi Ke Toilet Dan Omsetnya Di Kuartal 3 Saja Sudah Mencapai 800 Coba Bayangkan Berapa Yang Didapatkan Di Kuartal Ke 4 Atau Satu Tahun Penuh 2021 Apakah Bisa Mencapai 1 Triliun Lebih Kita Lihat Nanti Di Akhir Maret Secara Keuangan Ini Sangat Bagus Sangat Positif Dan Sangat Cerah Kita Lihat Ke Bagian Propektus Bukan Propektus Apa Namanya Public Expose Rencana Kedepan Tapi Sebelum Itu Kita Lihat Berita Berita Yang Ada Di Perusahaan Mark Ini Dia Mark Dinamis Memidik Penjualan 1,6 Triliun 7 hari yang lalu 7 hari yang lalu Dia Memidik Penjualan 1,6 Triliun Di Tahun 2022 22 Gua Gila Guys Coba Bayangkan Guys Di Tahun 2022 Dia Memidik 1,6 Triliun Berarti Di 2022 Nanti 1,6 Triliun Naik Mungkin 40% Ya 40% Karena Kita Yang Kuartal 3 Ini Kan 800 Mungkin Di Full Triliun Berarti Menjadi 1,6 Triliun Berarti Sekitar 40% Naiknya Kalian Siap Siap Ya Oke Tidak ada Apa-apa Tadi Sebelumnya 1,5 Triliun Tiba-tiba Mereka Alak-alak Menjadi 1,6 Triliun Artinya Mereka Sudah Sangat Optimis Bahwa Pertumbuhan Mereka Luar Biasa Nah Ini Yang Disebut Saham Super Kita Akan Lihat Ke Halaman Public Expose Mark Public Laporan Kita Lihat File Presentasi Mereka Apa Yang Mereka Presentasikan Kepada Masyarakat Kita Lihat Prospek Mereka Atau Rencana Mereka Di Masa Depan Nah Ini File Presentasi Mereka Mereka Presentasi Di Mei 2021 Berarti Sekitar 9 Bulan Yang Lalu Rewind Singkatnya Oke Nah Ini Cetakan Sarung Tangannya Kalian Bisa Lihat Sarung Tangannya Ini Cetakan Cetakannya Ini Berbahan Keramik Jadi Sebenarnya Mereka Bisa Diversifikasi Ke Keramik Keramik Yang Lain Seperti Toilet Dan Lain Jadi Keramik Ini Pun Harus Diganti Jadi Gak Boleh Dipakai Terus Menerus Karena Untuk Alasan Medis Kebersihan Stabil Pabrik Kimstar Dan Pabrik Dalu Jadi Mark Ini Mempunyai Dua Pabrik Mark Adalah Produsen Utama Porcelain Untuk Cetakan Sarung Tangan Nitril Dan Latex Di Indonesia Cetakan Sarung Tangan Ini Merupakan Bahan Baku Non Reusable Untuk Produksi Sarung Tangan Kesehatan Jadi Gak Boleh Dipakai Berkali Kali Rata Rata Satu Cetakan Digunakan Untuk Produksi 10.368 Pieces Sarung Tangan Kesehatan Jadi Satu Cetakan Maksimal Hanya 10.000 Piece Jadi Gak Boleh Lebih Dari 10.000 Piece Karena Untuk Kesehatan Oleh Karena Itu Cetakan Sarung Tangan Ini Akan Dipesan Oleh Pelanggan Kami Setiap Bulannya Karena Dikarenakan Merupakan Produk Non Reusable Jadi Gak Boleh Digunakan Lagi Jadi Sekali Dipakai 10.000 Kali Langsung Dibuang Mark Adalah Produce Cetakan Sarung Tangan Terbesar Di Dunia Dan Menguasai Lebih Dari 50% Pangsa Cetakan Sarung Tangan Nitril Jadi Sudah Makan 50% Pangsa Pasar Tinggal 50% Sisanya Lagi Mark Bisa Ambil Tergantung Si Mark Bisa Berhasil Mengambil 50% Lagi Atau Tidak Oke IPO 2017 Tadi Oh Ini Tentang Peningkatan Kapasitas Jadi Dari 2003 Ada Pembangunan Fabric 2005 Akuisisi Lahan Sampai Seterusnya Akuisisi Lahan Bagus Untuk Ekspansi Mereka 2020 Langsung Kita Lihat Melakukan Akuisisi Terhadap PT Berjaya Dynamics Indonesia Dan PT Agrodynamics Indo Itu yang Paling terakhir Tapi sebelumnya Pendirian Entitas Anak Perusahaan Atas Nama PT Mega Raya Sumatra Mengolah Limba Mark Menjadi Produk Kloset Dan Gipsur Oh Ini Oke Juga Mereka Bertanggung Jawab Dan Hasil Limbanya Pun Bisa Dijual Kembali Kloset Tadi Ini Jadi Yang Kloset Tadi Ini Mereka Bisa Menguangkan Limba Ini Menjadi Hal yang Positif Yang tadi Kloset Yang kita Lihat Tadi Lalu Selanjutnya Meningkatkan Kapasitas Produksi Menjadi 740.000 Unit Per bulan Ini Ada Penambahan Kapasitas Produksi Dengan Beroperasinya Pabrik Baru Perseroan Telah Meningkatkan Kapasitas Produksi Secara Signifikan Oke Kita Lihat Di 2021 Saja Kapasitas Produksi Diawali Sebesar 40.000 Unit Per bulan Dan Mengalami Pertumbuhan Yang Sangat Agresif Hingga 750.000 Unit Per bulan Di April 2021 Wow 40.000 Unit Per bulan Menjadi 750 Unit Per bulan Dan Dan akan mencapai 1,3 Juta Unit Di Akhir Tahun 2021 Bayangin Guys Bayangin Di Akhir Tahun 2021 Menjadi 1,3 Juta Di Berbanding Di Bulan April Yang Hanya Sebesar 750 Unit Jadi Nanti Omset Di Akhir Tahun Sudah Pasti Akan Naik Sangat Banyak Ya Dengan Lahan Yang Masih Tersedia Persoalan Masih Dapat Meningkatkan Lagi Kapasitas Secara Signifikan Untuk Memenuhi Meningkatnya Permintaan Tanpa Anggaran Capex Yang Besar Jadi Kita Lihat Tadi Ada Akusisi Lahan Ada Akusisi Lahan Segala Macem Jadi Masih Ada Lahan Kosong Yang Bisa Digunakan Untuk Membangun Pabrik Ini Yang Menjadi Hal Yang Sangat Baik Bagi Perusahaan Presiden Komisaris Malaysia Komisaris Indonesia Ini Yang Menjadi Kunci Utama Yaitu Ritwan Goh Presiden Direkturnya Sebelumnya Dia Direktur Sales Langsung Karena Kinerjanya Baik Akhirnya Diangkat Menjadi Presiden Direktur Jadi Dia Diangkat Menjadi Presiden Direktur Tahun 2018 Ini Presiden Direktur Yang Patut Diancungi Jempol Bisa Mengangkat Kinerja Makin Diancungi Indonesia Menjadi Level Yang Sangat Tinggi Jadi Manajemennya Oke Aku Lihat Level Direkturnya Oke Visi Misi Hanya Bahasa Bahasa Kita Lewatin Saja Struktur Pemegang Saham Tadi Kita Lihat Pemegang Pengendalinya Yaitu Perusahaan Di Hongkong Yaitu Tebacal Sebesar 78% Masyarakatnya Ada 21% Suti Yoso Bin Rizman Sebesar 0,13% Jadi Justru Jumlah Pemegang Asingnya itu 500 Juta Lembar Dibanding Lokal Hanya 299 Juta Lembar Wow Gila Ini Gila Oh Mungkin Ini Kali Tebacal Hongkong Ya Ini Catakan Sarum Tangannya Kalian Bisa Lihat Eximilation Formal Surgeical Formal Dan Lain Lain Industrial Formal Hosephold Dan Lain Lain Ya Keunggulan Competitive Mark Memiliki Daya Tahan Yang Tinggi Terhadap Larutan Kimia Memiliki Kandungan Alumina Yang Tinggi Spesialis Untuk Sarum Tangan Nitril Sangat Cocok Untuk Mesin Produksi Dengan Kecepatan Tinggi Ini Teknis Jadi Secara Teknis Mereka Klaim Kualitasnya Tinggi Mark Juga Menguasai Lebih Dari 50% Pangsa Pasar Cetakan Sarum Tangan Nitril Dunia Dengan Kapasitas Produksi 1,9 Juta Unit Perbulan Di Tahun 2020 21 Oke Nah Ini Pertumbuhan Kapasitas Mark Mengalami Pertumbuhan Kapasitas Sejak Awal Beroperasi Dari 2003 Sampai 2020 Naiknya Berkali-kali Lipat Kapasitas Permintaan Oh Kalian Lihat Yang Orange Itu Permintaan Yang Kuning Kapasitas Permintaannya Ternyata Bertumbuh Sangat Cepat Bahkan Lebih cepat Dari Kapasitasnya Lihat Yang Kuning Kapasitas Permintaan Orange Jadi Masih Minus Jadi Permintaannya Masih Sangat Tinggi Dan Kedepannya Kalau Misalnya Ada Penyakit Baru Dan Orang Masih Orang Sakit Itu Masih Banyak Ini Permintaan Sarung Tangan Medis Akan Terus Bertambah Jadi Never Stop Ini Pasti Permintaan Enggak Akan Berhenti Ini Gila Pertambahannya Ini Naiknya Berkali-kali Lipat Di 2020 Karena Oh Ini Pertambahannya Naik Karena Kasus Pandemi Omikron Atau Delta Dan Atau Pandemi Atau Corona Jadi Jadi Permintaannya Tiba-tiba Langsung Meningkat Tajam Tapi Kalau Dari Tahun Ketahun Kita Lihat Permintaannya Selalu Lebih Tinggi Dari Kapasitas Dari Tahun 2003 Lihat Orangnya Selalu Lebih Tinggi Daripada Kapasitas Kalian Bisa Lihat Sendiri Pelanggan Perserawannya Malaysia Harta Lega Top Glove Kosan Jadi Pelanggan Itu Perusahaan Perusahaan Pembuat Sarung Tangan Jadi Ada Di Malaysia China Thailand Vietnam Berarti Mereka Export Jadi Client Mekat Paling Besar Di Export Oke Kinerja Keuangan Mark Kita Tadi Sudah Lihat Tidak Usah Dibahas Lagi Kinerjanya Sangat Gila Kita Lewati Saja Ini Ada Penjelasan Ini Gak Oke Pendapatan Penjualan Lokal Dan Export Malaysia Adalah Producen Sarung Tangan Terbesar Secara Global Jadi Aku Baca Memang Malaysia Menjadi Nomor Satu Sebagai Producen Sarung Tangan Jadi Kita Sudah Terlihat Pasarnya Sebesar 63% Jadi Pelanggan Terbesarnya Yang Perusahaan Malaysia Ini Nomor Satu Ini Yang Tadi Kita Lihat Yang Ini Produsen Sarung Tangan Fabrik Sarung Tangan Ini Nomor Satunya Malaysia Jadi Memang Mereka Sengahnya Mengincar Produsen Sarung Tangan Di Malaysia Dan Diproyeksikan Akan Mencapai 65% Di 2021 Hal Ini Merupakan Keuntungan Bagi Mark Mengingat 50-60% Dari Penjualan Mark Berasal Dari Malaysia Oke Jadi Kalau Misalnya Malaysianya Drop Mark Bisa Drop Ini Yang Menjadi Resikonya Terutama Hal Ini Disebabkan Hubungan Pelanggan Yang Baik Antara Mark Dengan Produsen Terbesar Di Malaysia Yang Tidak Akan Mudah Terganti Oke Berarti Hubungan Baik Terjalin Hingga Mengakibat Omset Meningkat Jajaran Direksinya Bekerja Dengan Cukup Baik Khusususnya Produsen Sarung Tangan Tersebut Tergantung Terhadap Mark Oh Berarti Perusahaan Malaysia Ini Sangat Tergantung Oleh Mark Jadi Bukan Mark Yang Menggantungkan Perusahaan Di Malaysia Tapi Perusahaan Di Malaysia Ini Yang Menggantungkan Mereka Kepada Mark Jadi Mark Ini Punya Nilai Lebih Punya Permintaan Selain Mark Telah Memperluas Pelanggan Secara Agresif Yaitu Dari Negara Thailand Vietnam Dan China Pendapatan Penjualan Di 2020 Lokalnya Meningkat Tajam Ini Sebabnya Kenapa Omset Di 2020 Meningkat Oke Pendapatan Penjualan Pernegara Kita Lihat Pernegara Indonesia Yang Warnanya Tembaga Tembaga Gitu Ya 3% Paling Kecil Lalu Malaysia 50% Thailand 15% Sama Laya Sama Sama Dari 2001 2002 Mereka Targetin Sama Tidak Ada Yang Ini Yang Berubah Tapi Kalau Misalnya Yang Data 2019 Sampai 2020 Ya Malaysia Meningkat 55% Menjadi 60% Oke Lincian Lincian Biaya 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 Bahan Baku Sebesar 48% Biaya Gaji 29% Biaya Ristik Dan lain-lain 13% Pengemasan 4% Yang paling besar Justru di Bahan Baku Dan Gaji Bahan Bakunya Tadi Tapi Kita Lihat Tadi Ya Oh Sudah Ditutup Margin Laba Kotornya Masih Sisa 50% Lebih Ini Bisnis Apalagi Kalau Misalnya Biaya Bahan Bakunya Turun Ini Bisa Mengakibatkan Margin Laba Kotor Mereka Menjadi Lebih Gila Lebih Lebih Tebel Ini Yang Menjadi Bisnis Yang Sangat Menarik Jadi Kalau Kata Warren Buffett Pernah Bilang Dia Lebih Suka Bisnis Yang Margin Laba Kotor nya Itu Sangat Tebal Karena Dengan Majin Laba Kotor Yang Tebal Perusahaan Dapat Bergerak Secara Leluasa Mau Ke Aram Kemana Pun Mereka Bebas Gitu Prospek Bisnis Masa Depan Permintaan Sarung Tangan Dunia Pertumbuhan Permintaan Tetap Meningkat Di Era Post Covid 19 Aku Setuju Jadi Meskipun Covid Selesai Tetap Covid Itu Tidak Bisa Mati Akan Selalu Ada Dimana Pandemi Yang Belum Selesai Muncul Mutasi Varian Virus Baru Dan Perubahan Gaya Hidup Yang Lebih Higienis Permintaan Pasar Terus 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 Melaju Dengan Pertumbuhan Sebesar 10 Sampai 15 Persen Jadi Dari 2001 Sampai 2023 Diramalkan Permintaan Ini Permintaan Ya Ya bener Permintaan Sarung Tangan Dia Dunia Akan Terus Meningkat Aku Setuju Jadi Orang Semakin Sadar Sarung Tangan Higienis Dibutuhkan Bahkan Yang Pake Sarung Tangan Medis Saja Gak Hanya Para Dokter Kadang Kadang Ada Orang Orang Biasa Membeli Sarung Tangan Medis Untuk Dipakai Aku Sempet Beberapa Kali Lihat Orang Biasa Pake Sarung Tangan Medis Untuk Menjaga Diri Mereka Dari Virus Ini Yang Cukup Mengagetkan Tapi Ya Kita Biarkan Saja Prospek Mesin Semasa Depan Estimasi Pasukan Global Sarung Tangan Terpakai Setiap Detik Ini 13.000 Ini Sarung Tangan Terpakai Setiap Detik Sarung Tangan Medis Ini Biasanya Sekali Pake Langsung Buang Jadi Tidak Disimpan Simpan Pasokan Global Paling Banyak Di Malaysia 67% Yang Kedua Thailand Yang Ketiga China Yang Tiga Di Indonesia Permintaan Sarung Tangan Tetap Dipretiksi Akan Tetap Lebih Besar Dari Supply Sampai Kuartal 2 Tahun 2022 Dan Pertumbuhan Diperkirakan Akan Tetap Konsisten Sebesar 15-20% Pertahun Meskipun Pandemi Telah Berakhir Aku Setuju Karena Orang Semakin Sadar Akan Sarung Tangan Bahkan Ada Bukan Dokter Pun Memakai Sarung Tangan Medis Ini Yang Cukup Mengagetkan Terutama Orang Orang Indonesia Yang Saking Takut Terkena Virus Kita Lihat Lagi Dengan Lokasi Yang Strategik Dan Pangsa Pasar Sarung Tangan Terbesar Di Dunia Dapat Memanfaatkan Efisiensi Biaya Dan Waktu Pengiriman Produk Sehingga Kepuasan Pelanggan Bisa Ditingkatkan Setuju PT Berjaya Dynamics Indonesia Ada Pusahaan Yang Bergerak Di Bidang Import Dan Distribusi Bahan Bangunan Dan Barang Pertanian Berupa Cat Semprot Lak Berobak Sorong Seal Tape Rope Selang Kompresor Sanitary Wares Closet Duduk Closet Congkok Dan Sprayer Pompa Yang Berdiri Tahun 2010 Oke Jadi Ini Mungkin Hasil Limbah Yang Tadi Mereka Jelaskan Atau Diversifikasi Bisnis Mereka Mengapa Berjaya Dynamics Indonesia PT Berjaya Dynamics Indonesia Memiliki Pengalaman Selama Lebih Dari 9 Tahun Oke Penistrisian Produkt Di Indonesia Closet Jongkok PT Mega Raya Sumatra Raksana Pertanian Agrodinamik Jadi Ada Closet Jongkok Dan Bidang Pertanian Ini Diversifikasi Yang Bisa Menambah Omset Dan Laba Bersih Mereka Kalau Mereka Serius Di Bidang Ini Jadi Ini Masih Kecil Belum Berpengaruh Besar Soal Pendapatan Mereka Tapi Kedepannya Jika Perusahaannya Ini Diseriuskan Ini Bisa Menambah Pundi-pundi Uang Saham MARK Ini Anak Perusahaannya Kita Lihat Ada Closet Jongkok Closet Uduk Tape Dan Lain Lain Sealed Dan Lain Lain Ini Produk-produk Mereka Dan Ini Produk-produk Yang Dibutuhkan Bukan Produk-produk Yang Istilahnya Tidak Terpakai Distribusi Anak Perusahaannya Di Kebanyakan Di Pulau Sumatra Anak Usaha Agrodynamic Indo Ini Pertanian Sektor Pertanian Itu Produk-produk Apa Ya Mungkin Yang Ini Kali Ya Gerobak Gerobak Ini Sama Bahan-Bahan Kimia Nah Ini Herbisida Set Pengatur Tumbuh Capsack Sprayer Bahan-Bahan Kimia Untuk Tanaman Oke Ini Di 800 Pelanggan Lainnya Sebenarnya Di Pulau Sumatra Jawabadi Kalimantan Jadi Seluruh Indonesia Belum Masuk Sulawesi Belum Masuk NTT Belum Masuk Papua Jadi Mereka Kalau Ingin Menambah 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 Omset Dan Labah Bersih Mereka Tinggal Ekspansi Wilayah Timur Oke Kegiatan Perusahaan Ada CSR Kita Lihat Ini Ekshibition Atau Pameran Acara Dan Seminar Jadi Mereka Juga Aktif Ini Direkturnya Menjadi Sorotan Karena Berhasil Membuat Perusahaannya Bertumbuh Pesat Masuk Majalah Atau Koran Forbes Indonesia Oh ini Masuk Majalah Forbes Indonesia Jegjak Langkah Media Jadi Direkturnya Ini Terkenal Di Media Aku Sempet Baca Beberapa Penghargaan Ini Media Sekali Direktur Utamanya Oke Apresiasi Pelanggan Sampai ada Apresiasi Pelanggan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Terima Kasih Oke Kita Sampai Pada Kesimpulan Akhir Kesimpulan Akhirnya Perusahaan Ini Secara Keuangan Sangat Sehat Sangat Positif Sangat Baik Dari Berbagai Sisi Dari Utangnya Sedikit Labanya Pertumbuhannya Besar Dan Prospek Kedepannya Pun Masih Bisa Bertumbuh Apalagi Permintaan Sarung Tangan Setiap Tahun Terus Bertambah Jadi Semakin Banyak Penyakit Di Masa Depan Semakin Permintaan Sarung Tangan Ini Atau Keramik Atau Cetakan Sarung Tangan Ini Semakin Dibutuhkan Semakin Banyak Penyakit Yang Bertambah Nah Ini Juga Semakin Banyak Sarung Tangan Yang Dibutuhkan Jadi Resikonya Apa Resikonya Kalau Misalnya Manusia Memiliki Kegebalan Tubuh Yang Lebih Baik Maka Sarung Tangan Tidak Dibutuhkan Nah Jadi Titik Baliknya Ini Kalau Misalnya Manusia Antibody Semakin Kuat Dan Semakin Jarang Sakit Ini Mulai Tanda-tanda Penurunan Alat-alat Kesehatan Seperti Sarung Tangan Kesehatan Yang Diproduksi Oleh Max Dynamics Indonesia Tapi Kita Lihat Sekali Lagi Orang Sakit Semakin Banyak Dan Jumlah Penuduk Semakin Banyak Jadi Kita Tidak Tau Seberapa Banyak Persentase Yang Mana Yang Sakit Mana Yang Kuat Dari Penyakit Tapi Kita Positif Saja Karena Karena Mereka Mereka Juga Mengalami Bukan Mengalami Melakukan Diversifikasi Ke Produk-produk Pertanian Dan Toilet Tadi Kita Lihat Apakah Cerah Sekali Kalau Dibilang Cerah Sekali Tidak Tidak Kalau Dibilang Cerah Sekali Karena Mereka Bertumbuh Sangat Banyak Di Tahun 2021 Karena Pandemi Tertolong Pandemi Jadi Rumah Sakit Penuh Akhirnya Apalagi Karena Kasus Delta Sampai Rumah Sakit Penuh Dan Tidak Ada Ruang Kosong Sama Sekali Maka Kebutuhan Sarung Tangan Menjadi Meningkat Ketika Pandemi Mulai Melandai Mungkin Sarung Tangan Kebutuhannya Akan Menurun Juga Mungkin Tapi Aku Tidak Tau Ini Masih Abu Tapi Apakah Ini Layak Di Invest Apakah Sarung Tangan Memang Bertumbuh Setiap Tahun Aku Tidak Tau Tergantung Antibody Dari Semua Manusia Yang Ada Di Bumi Ini Kalau Antibody Manusia Semakin Kuat Ya Berarti Kebutuhan Alat-alat Medis Semakin Berkurang Tapi Kalau Misalnya Manusia Semakin Rentan Semakin Banyak Penyakit Yang Muncul Ya Berarti Ini Perusahaan Akan Semakin Menguntungkan Dan Memang Butuh Sarung Tangan Yang Lebih Banyak Lagi Jadi Secara Prospek Aku Tidak Tau Tapi Kalau Secara Keuangan Ini Sehat Sekali Ini Secara Keuangan Sehat Sekali Tapi Kalau Apakah Prospek Ya Baik Atau Tidak Aku Tidak Tau Jadi Keputusan Di Tangan Kalian Masing-masing Kalau Misalnya Ada Informasi Tambahan Yang Kurang Kalian Boleh Comment Di Kolom Komentar Mau Boleh Dislike Atau Like Bebas Terserah Kalian Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Tentang Saham Lahir Kalian Boleh Comment Di Kolom Comment Kalian Boleh Tanya Nanti Aku Bantu Analisa Jadi Sekali Lagi Kesimpulannya Keuangannya Sehat Direkturnya Terkenal Di Media Artinya Namanya Cukup Baik Tidak Ada Hal Yang Aneh Lalu Kemudian Prospek Ya Ini Ya Kalau Lihat Dari Grafik Yang Mereka Presentasikan Baik Tapi Sekali Lagi Tergantung Dari Antibody Manusia Ada Di Bumi Ini Apakah Semakin Kuat Atau Semakin Lemah Kalau Semakin Lemah Berarti Mark Semakin Untung Tapi Kalau Antibody Manusia Semakin Kuat Berarti Mark Bisa Jadi Rugi Bukan Rugi Pertumbuhan Omset Meka Stagnan Oke Sekian Untuk Pembahasan Saham Mark Atau PT Mark Dinamisi Indonesia Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye